Desmet tapi kulit. Karena unik, jadi gue terima kiriman dari Skandif dan gue udah pake seminggu. Ini sih jelas estetiknya pol, kasih kesan mewah, dan kalau kena kotoran jelas gampang dibersihin dibanding Desmet Cloth Rubber yang udah pasti ngerap kotoran. Mungkin sekali lo beli, hampir lo gak perlu cuci sama sekali, paling lap tisu basa doang. Tapi setiap kali ada plus, selalu ada minus. Yang pertama, karena kulit semua bagiannya, termasuk bagian bawah, dia gak punya grip ke meja. Gampang banget goyang-goyang. Gue sih kemarin ada akalin lap tisu basa dan langsung dibalik biar pas airnya kering, bisa agak nempel ke meja. Dan gue ada cobain total tiga mouse yang pake MOSFIT PTFE. Kalau biasanya kualitas pake mouse dan Desmet Cloth itu garis lurus, feel Desmet kulit ini kayak ada spek-spek gesekan dari karet sama kulit. Dan yang paling kerasa pas lo mau micro adjustment, kayak geser-geser slider sound di YouTube, kayak ada yang ngelawan gitu di bagian bawah. Udah jelas, singkir kan jauh-jauh Desmet kulit kayak gini. Kalau tujuan lo gaming, apalagi gaming kompetitif. Dan gue rasa orang-orang yang cocok kulit-kulit gini, yang sih kaum-kaumnya John Mack, yang rela beli bongkaan besi 40 juta, dia harus penyepong gasket, dan setup-setup cantik, yang mau dapetin estetik PO dan korbanin stabilitas mouse.